Intro Berikutnya mari kita dengar sambutan Dari yang tertua Kops Barit Merah Bapak Brikjen TNI Ahmad Daniel Kardi Persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT Senantiasa kita panjatkan atas rahmat berkahnya Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluangan waktu Untuk sama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini Tempat yang cerah Tadi kita dikuyur hujan sore Tapi ternyata hujan yang dikuyurkan itu adalah Memberikan suasana nyaman kepada kita pada malam hari ini Selawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mewariskan ajaran Islam kepada kita Yang menjadi tuntunan kita dalam kehidupan Berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan kehidupan kita sehari-hari Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Aceh Dalam ini dihadiri diantaranya dari Wakil Ketua DPRDA Kemudian ada Kabinda Dan beberapa yang diwakilkan Yang saya hormati Forkopimda M.K. Banda Aceh Yang juga hadir Saat ini Wakil Wali Kota Definitif dan Wakil Wali Kota yang akan datang Jadi masih akan berlanjut Yang saya hormati Tokoh-tokoh Pemuda Tokoh agama Tokoh masyarakat Alim ulama Yang hadir juga pada kesempatan ini Yang saya muliakan Sahabat saya Sekaligus guru saya juga Dari Tuban Yang khusus hadir ke sini Dari Tuban dan dari Sidoarjo Habib Hussein bin Hasim bin Toha Ba'akil Kemudian Ustadz Haris Abu Ulya Yang juga hadir Dalam kesempatan ini Yang saya hormati Seluruh hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu Dan yang saya sayangnya Adik-adik Yang juga Kepada kesempatan ini Ikut Menghadiri dan memeriahkan kegiatan ini Di dalam Militer Etikanya militer Memang kalau tadi Sudah disebutkan satu per satu Oleh Ketua Panitia Kemudian dari sambutan berikutnya Kalau di tentara Biasanya yang disebutkan Maksimal empat Yang terhormat Satu Yang kami hormati Tiga Selanjutnya Karena kalau kita sebutkan Satu per satu Khawatir ada yang terlewat Begitu terlewat Dan ternyata Ya memang harusnya Disebut Ya nanti khawatir kita Ban kita kempes Di depan Karena Tidak kita sebutkan Oleh karena itu Ya Tidak mengurangi Rasa hormat saya Kepada seluruh yang hadir Pada saat ini Kami tidak sebutkan Satu per satu Kegiatan malam ini Kita sebut Jikir Doa bersama Dan tablik akbar Ini diawali dulu Tahun 2009 Ketika kami menjadi dandim Kemudian Suasana sudah Relatif aman Ya Jadi Ini tugas tentara Kalau aman Kalau kita tidak berkreasi Tidak mengisi Kegiatan Kok kayaknya Nanti hanya tidur-tiduran Saja tentara TNI Khususnya Kors Barat Merah Ya Kita ambil momentumnya Khusus Barat Merah Kebetulan memang baru Ulang tahun Tanggal 16 kemarin Yang ke-65 Jadi Waktu itu Didukung oleh Tokoh pemuda disini Pak Pauzi Hadir Pak Pauzi tadi Pak Pauzi Daud Beliau langsung Pak kita buat saja Ya kan Sekarang sudah aman Ya kita Jadi Kalau sudah aman Ya kita isi Dengan kegiatan-kegiatan Yang membangun Dan mengisi Mengamankan Ya memelihara Rasa aman Yang sudah kita dapat Makanya temanya Kita juga ambil Ikut menjaga Perdamaian Kita menjaga Jadi bagaimana Kita menjaga Dalam Suasana damai Yang sudah didapat Yang kita rasakan Kurang lebih Sudah Dua belasan tahun Saat ini Oleh karena itu Kita isi Dengan Kegiatan-kegiatan Yang bermanfaat Dan Antara lain Ya Seperti ini Zikir Kita berdoa Kita nanti Juga ada Tablik Yang akan disampaikan Oleh Muharram kita Itu dari 2009 Dulu masih malu-malu Kita melaksanakannya Di rumah Kebetulan ada Irfan Yang rumahnya Di depan Kita laksanakan Secara kecil Kemudian Karena suasana Semakin damai Semuanya dapat Dukungan Dari sebuah masyarakat Menikmati Suasana damai itu Tahun berikutnya Dibuat lebih besar Dan sampai saat ini Ini seperti Sudah kita laksanakan Lima kali Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Ini yang kelima Untuk disini Kemudian Kenapa kita ambil disini Pertanyaannya kan seperti itu Kenapa gak kita ambil aja Di Blank Padang Ternyata memang Setelah berdasarkan Pemikiran kita Kita ambil disini Karena Awal Kesadaran kita Untuk berdamai itu Setelah kita mendapat Bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk Bencana Tsunami Tahun 2004 Ya Mungkin Allah murka Kepada kita Karena berkonflik terus Kita diberi bencana Tapi di belakang Bencana itu Ternyata Ada hikmah lain Yang kita dapat Tumbuh kesadaran Untuk berdamai Akhirnya Pasca Tsunami Justru Ya Tanda tangani MOU Helsinki Untuk perdamaian Dan Kita harapkan Yang sudah kita rasakan ini Berlanjut terus Ya Sehingga Sampai Kedepan Kita bisa Membangun Aceh ini Lebih bermartabat Dengan maruah Yang lebih baik Kita Diberi Disini Apa Satu-satunya Provinsi Di Indonesia Yang diberi Kebebasan Untuk melaksanakan Sahriat Islam Saya selalu Menyampaikan dulu Ke Pak Wali Kota Waktu itu Pak Mawardi Saya bilang Kita diberikan Sahriat Islam Itu Ada dua Ya Satu Itu peluang Untuk kita Membuktikan Bahwasannya Benar Islam itu adalah Rahmatan Lil'alamin Ya Kalau kita Bisa Menerapkan Sahriat Islam Itu secara Baik Dan benar Tapi Kalau Yang kedua Ini juga Tantangan Kalau kita Salah menerapkannya Kita akan Menjadi Comohan Oleh Seluruh Yang lain Ya Di Indonesia Ada 34 Provinsi 34 Provinsi Lain akan Lihat Ternyata Aceh Dikasih Sahriat Islam Damai aja Enggak Bagaimana Dia membelikan Rahmatan Lil'alamin Kepada Yang lain Kepada Dirinya Sendiri Saja Tidak Aman Itu Kalau kita Salah Menerapkan Sahriat Islam Jadi Ada dua Ya Peluang Dan Hembatan Kita Berharap Ini adalah Peluang Untuk Kita Buktikan Kepada Indonesia Kepada Dunia Bahwasannya Islam itu Benar Rahmatan Lil'alamin Aceh Harus Damai Beberapa Saat yang Lalu Saya mengikuti Habib Rijik Yang Menyampaikan Disini Aceh Jangan Lepas Dari Indonesia Justru Aceh Harus Jadi Penjurunya Indonesia Untuk Membuktikan Islam Disini Bisa Diterapkan Diterapkan Dengan Baik Kalau Disini Baik Saya Yakin Kalau Islam Di Aceh Ini Baik Penerapan Sahret Islam Kita Baik Dan Memberikan Kesejahteraan Kemakmuran Keamanan Kepada Masyarakat Aceh Insyaallah Apa yang disampaikan Tadi Habib Rijik Leadernya Adalah Aceh Ini Yang Apa Yang Kita Harapkan Ya Oleh Karena Itu Tema Kita Ini Menjaga Perdamaian Aceh Ini Menjadi Satu Kunci Kunci Yang Harus Kita Lakukan Ya Tadi Kenapa Kita Ambil Disini Karena Disinilah Ikon Bencana Alam Yang Memberikan Kesadaran Kita Untuk Berdamai Itu Adanya Disini Kapal Besar Ini Ini Lambang Bencana Sekaligus Lambang Kebesaran Allah Siapa Yang Bisa Berpikir Kapal Sejauh Segede Ini Seberat Ini Sekian Puluh Ton Ini Itu Bisa Terangkat Dari Laut Di Ulele Sampai Disini Dengan Logika Apa Kita Bisa Mengatakan Itu Bisa Ternyata Kita Mengembalikannya Aja Ke Laut Tidak Tidak Bisa Dan Kita Jadikan Disini Monumen Dan Monumen Ini Kita Jadikan Sebagai Monumen Kebesaran Allah Ya Murkanya Allah Disini Tapi Di Balik Murka Itu Ternyata Ada Hikmah Yang kita Ambil Adalah Inilah Kebesaran Allah Makanya Kegiatan Ini Kita Ambil Disini Karena Murkanya Allah Menjadi Kebesarannya Allah Disini Kemudian Itu Juga Yang Mendorong Kita Untuk Memberikan Kesadaran Kita Untuk Berdamai Sehingga Konflik Lepas Dari Aceh Aceh Terbebas Dari Konflik Dan Ini Kita Harapkan Berlanjut Kita Berharap Tahun Depan Nanti Bulan April Juga Kita Akan Laksanakan Kegiatan Yang lebih Meriah Lebih Besar Lagi Mungkin Ini Yang Saya Sampaikan Jadi Tadi Kenapa Kita Memilih Disini Seperti Ini Kita Diingatkan Kembali Kalau Al-Quran Mengatakan Hanya Orang Yang Berpikir Yang Bisa Melihat Kebesaran Allah Maka Kita Berduduk Disini Kita Berdiri Disini Nanti Kita Mendengarkan Tosiyah Kita Berpikir Melihat Kebesaran Allah Ada Sebuah Kapal Sebesar Ini Bisa Terlempar Ke Darat Sejauh Kurang Lebih Tiga Atau Empat Kilo Disini Ya Ini Mungkin Yang Saya Sampaikan Kita Berharap Kegiatan Hari Ini Kita Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Perbuatan Perbuatan Yang Sifat Ngaria Ya Sehingga Kita Mendapatkan Amalan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kedepan Aceh Semakin Damai Semakin Sejahtera Kodam Ya Jajaran TNI Polisi Itu Kerjanya Lebih ringan Karena Lebih ringan Dia akan Berinovasi Ke Bidang Bidang Lain Karena Sudah Damai Tentara Itu Ngurusin Sawah Sekarang Kita Cetak Sawah Tentara Ikut Cetak Sawah Tentara Ikut Upaya Khusus Suah Sembada Pangan Tentara Ikut Membagi Benih Menjaga Pendistribusian Pukuk Mengatur Saluran Air Yang Supaya Semuanya Terbagi Babinsa Kita Ikut Karena Itu Damai Pada Saat Konflik Itu Tidak Terjadi Kita Berpikir Untuk Diri Terus Dulu Sekarang Sudah Seperti Itu Jadi Kalau Kita Damai Nanti Akan Muncul Kegiatan Kegiatan Lain Yang Bermanfaat Untuk Kita Membangun Aceh Yang Lebih Bermartabat Bermartabat Dengan Marwah Kemudian Kita Buktikan Bahwasannya Penerapan Syariat Islam Di Aceh Ini Benar-benar Islam Sebagai Rahmatan Lil'amin Kita Buktikan Ini Kita Berharap Itu Sehingga Kedepan Indonesia Kita Mulai Dari Aceh Penerapan Islam Yang Benar Sehingga Nanti Daerah-daerah Lain Akan Terpengaruh Mungkin Ini Yang Saya Sampaikan Lebih Jauh Nantinya Tentunya Akan Ada Tau Siah Yang Akan Disampaikan Dari Mokaram Kita Nah Ini Sama-sama Kita Dengarkan Kemudian Nanti Juga Akan Dilakukan Jikir Bersama Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama